Prasasti Belanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Pada prasasti ini disebutkan kata Wali Dwi Payang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini berangkat tahun 835 Saka atau 913 Masehi dan dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang bernama Sri Kesari Warma Dewa. Prasasti Belanjong ditemukan di dekat Banjar Belanjong Desa Sanurkau di daerah Sanur dan Pasar Bali. Prasasti ini unik bertuliskan dua macam huruf. Huruf Pranegari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sansekerta. Prasasti Belanjong Prasasti Belanjong Prasasti Belanjong adalah prasasti tertua yang bersurat dalam sejarah Bali. Prasasti Belanjong dimuat pada jaman kerajaan yang dipimpin oleh Sri Warma Dewa berantar tahun 919 Masehi. Untuk menuju Prasasti Belanjong kita melewati jalan setapak seperti ini Pamirsa di mana Prasasti Belanjong berlokasi di wilayah Sanur. Jadi di samping jalan raya masuk sedikit ke dalam tetapi tidak begitu sulit untuk Anda mengakses jalan menuju Prasasti Belanjong apabila Anda ingin mengetahui di mana letak daripada keberadaan Prasasti tertua di ranah jagad Bali yang memuat tentang Bali Dewi Pak itu. Situs Prasasti Belanjong termasuk dalam lingkungan pura kecil yang melingkupi pula tempat pemujaan dan beberapa arca kuno. Menurut perhitungan Louis Charles Damais, pula tersebut bertanggal kalender Saka India pada hari ketujuh dari setengah bulan Palguna atau Sabta Miam Sita dari tahun Saka 835 yang bertepatan dengan 4 Februari 914 Masehi. Ya pemirsa umat Hindu seluruh Nusantara kita masuk ke dalam Prasasti Belanjong, cagar budaya nasional Prasasti Belanjong yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 seperti yang termuat dalam pelakat yang ada di Prasasti ini. Berdasarkan isi Prasasti tersebut dipastikan Prasasti Belanjong dikukuhkan pada tahun 835 Saka atau 913 Masehi atas Raja Adipati Seri Kesari Warmadewa sebagai tanda kemenangan. Prasasti Belanjong ditemukan di dekat Banjar Belanjong, Desa Sanurkau di daerah Sanud dan Pasar, Bali. Bentuknya berupa pilar batu setinggi 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini menjadi nol-kilometer penulisan sejarah Bali menjadi salah satu titik pijat tradisit tulis di Bali. Nah seperti ini pemirsa keberadaan dari Prasasti Belanjong di mana di depannya seperti biasa umat Hindu mensakralkan segala sesuatunya yang termuat sebagai sejarah literatur negeri dengan meletakkan tapakan ataupun vaksinelingi seperti ini sebagai bentuk pemujaan dan ungkapan terima kasih kepada mereka para leluhur yang telah mewariskan segala sejarah atau budaya yang hingga kini menjadi dasar untuk seseorang mengetahui seperti apa keberadaan Bali Dewi pada waktu yang telah lalu. Prasasti Belanjong menjadi sangat monumental karena Bali mendapatkan informasi bahwa Sri Kesari Warma Dewa adalah peletak dasar sebuah dinasti penata kelola Pulau Bali ini. Sri Kesari sebagai pemula sebuah dinasti meletakkan fondasi spiritual dan pusat kosmologi batinia Pulau Bali di titik besake di mana disana dimulakan sebuah peradaban dan datanan masyarakat yang beradab, beragama, dan beraksara. Baik teman-teman, Prasasti Belanjong terletak di Pura Belanjong di mana termasuk wilayah Banjar Belanjong, Desa Santerkau, Kecamatan dan Pasar Selatan, Kota dan Pasar Bali. Prasasti Belanjong merupakan prasasti yang dibuat dari bahan batu padas disebut silap prasasti loh teman-teman. Prasasti ini berbentuk tiang, tiang batu dan merujud bunga teratai. Umat Hindus Nusantara ukuran Prasasti Belanjong ini tingginya kurang lebih 177 cm dan garis tengah sekitar 62 cm. Seperti itu tulisan yang terdapat pada Prasasti Belanjong dipahat pada kedua sisinya. Kurang jelas karena ini benar-benar dimuat dalam ruangan kaca. Jadi untuk pengamanan ditaruh atau diletakkan di dalam ruangan kaca, kita lihat sedikit tulisannya. Prasasti Belanjong dipahat ya pada bilahan sisinya memakai aksara perinegari yang biasa dipakai di India Utara dan bahasa Bali Kuno. Pada sisi Tenggara ditulis dengan 13 baris tulisan menggunakan huruf Bali Kuno. Ini mungkin yang melupakan tulisan Bali Kunonya. Ini adalah tulisan Bali yang dipahat di bagian sisi Tenggara-nya. Jadi bagian sisi huruf perinegari itu saya rasa dibungkus dengan kain itu ya. Atau kita lihat melingkar dulu barangkali kita menemukan hal-hal yang lain di Prasasti ini. Iya, ternyata dibungkus oleh kain waster sehingga kita tidak bisa melihat keberadaan Prasasti yang lainnya. Tidak semua aksara terbaca jelas karena sebagian aus termakan usia. Prasasti Belanjong sebagai monumen menggunakan dua aksara dan dua bahasa. Sebuah gambaran istimewa sebagai jejak keberaksaraan dan kebahasaan yang tidak tunggal. Monumen peradaban terbuka dan bertumbuh dalam pergaulan multikultur. Inilah keberadaan daripada Prasasti Belanjong yang ada di belakang saya ini di mana Prasasti Belanjong diletakkan di tengah ruangan kaca. Mungkin ini adalah untuk keamanan di mana Prasasti seperti ini merupakan Prasasti bersejarah sebagai Prasasti tertua di Jagad Bali yang memuat nama Bali Duipa itu sendiri sehingga diletakkan terkunci dan benar-benar rapat seperti ini. Prasasti Belanjong ini memuat terjemahan ringkas yang memberikan gambaran dan tonggak penulisan sejarah Bali. Pada sisi A berbahasa Bali kuno dengan huruf pernegari yang berbunyi. Pada tahun 883 Saga, Bulan Palguna, seorang raja yang mempunyai kekuasaan di seluruh penjuru dunia. Beristana di Singa Sena Singa Duala bernama Sri Kesari telah mengalahkan musuh-musuhnya Dahu Malahang Musudo di Gurun dan di Suwal. Inilah yang harus diketahui sampai di kemudian hari. Kemudian pada sisi B berbahasa Sansikerta beraksara balik kuno atau KW. Pada bagian awal diperkirakan berisi hal yang sama dengan yang tertulis pada sisi A Prasasti. Pada bagian akhir, sisi B ini lebih jelas terbaca gelar raja Patih Semasta Sementa Dipatih Sri Kesari Warmam Dewa yaitu Adipati Sri Kesari Warma Dewa yang telah mengalahkan musuh-musuhnya dan menguasai seluruh Wali Dwi Ba atau Pulau Bali. Kalau diperhatikan kata Patih Semasta Sementa Dipatih Sri Kesari Warma di dalamnya mengandung pesan atau deklarasi kesemestaan tata kelola menyeluruh Bali artinya 1.100 tahun lalu Pulau Bali telah dipahami sebagai sebuah kesatuan ekosistem dan dipandang perlu untuk dikelola secara holistik. Prasasti belanjong dengan pembagian bahasa dan aksar yang jamak di mana internasional menggunakan Sansikerta sekaligus lokal menggunakan Kawi dan Bali menjadi sebuah petanda bagaimana pendiri dinasti ini berpaham glokal yakni global dan lokal global dan kearifan lokal. Nah pemirsa demikianlah petolongan kita pada saat sekarang ini di Belanjong Sanur terkait dengan Prasasti Belanjong yang merupakan Prasasti yang memuat sejarah tertua di jagad Bali ini. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk menambah literatur terkait dengan sejarah bangsa, sejarah Nusantara dan sejarah Bali sehingga di kedepannya nanti generasi muda tidak bingung terkait dengan peninggalan leluhur ataupun peninggalan warisan budaya yang telah diwariskan kepada generasi penerus bangsa untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi di masa yang telah terlalu sebagai bahan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Cagar Budaya Prasasti Belanjong Desa Interansandur Kecamatan dan Pasar Timur Kota dan Pasar Saya Jawa Tapakan Selobi Omni Fora Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!